hai 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 oke jadi kita nggak bisa keluar ya nah begini penampakan dari belakang tapi sayang kalau kita boleh keluar enak ya kita boleh nongkrong Oke jadi sekarang kita udah sampai di sini kalian boleh lihat video ini Bagaimana saya naik keluar dari pelabuhan terus naik bus cuman $1.90 Oke perjalanan dari bottom ke Singapura itu cuma 28 menit ya kalau nggak salah ya Oke setelah kalian keluar dari pelabuhan ini kalian boleh lihat disini ada bus stop Oke thank you Oke jadi kita udah tukar $80 cuman dapat 27 eh 70 72 dolar 72 dolar hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pelabuhan harbour by kota Batam Hai Oke sudah berapa hari kita nggak buat video ya sebab saya sibuk saya sibuk pribadi kerja pribadi ya oke jadi sekarang saya lagi di pelabuhan harbour by kenapa aku di pelabuhan harbour by ini aku pun tak tahu ya enggak ya seperti biasa di sini kalian boleh lihat cara saya saya mau pergi ke Singapura dan hari ini juga saya beli tiket hari ini juga berangkat jadi apa-apa benda berapa harga tiket dari harbour by menuju ke Singapura dan apa aja syaratnya jom kita masuk dulu mula-mula kalian carilah gerbang yang ada dekat KFC ini dan ada Lobby H sini ada Lobby H nah ini abang kita lagi foto-foto abang Hai hehehe semangat dia Oke setelah kalian jumpa Lobby di sini so Hai sekarang kalian masuk Oke sekarang saya masuk dulu jadi beginilah suasana dari terminal pelabuhan Harbour by ini so dari pelabuhan Harbour by ini kalian boleh pergi Johor dan pergi kemana pula ya kemana-mana lah ya oke tapi masih sepi soalnya masih pagi nanti kita jumpa di sana ya Oke setelah kalian sampai di ujung sini so kalian naik dulu satu tingkat Oh ya di sini aku sama saya punya budak Rizky Bilo nah Sipi pula eh bro mana pergi eh eh hahaha tuh dulu dulu oke jadi setelah kalian sampai di atas so kalau kalian mau pergi Johor kalian boleh pergi ke konter sana tapi kalau kalian pergi Singapura kalian ke kiri ya kita pergi ke kiri Kita pergi ke kiri dulu Untuk mengambil Tiket atau membeli tiket Untuk ke Singapura Oh Tapi belum buka Iya Ternyata Ke Singapura belum buka Kenapa belum buka ini Berarti jam berapa ya Oke untuk ke Singapura Belum buka Jangan mau jam 7 Jangan mau jam 8 Jadi nanti kita akan tunggu dulu Jam berapa bukanya Nah Inilah tempat kita beli tiket ya Jadi Tepat pada jam Tepat pada jam 6.54 Ternyata sudah mulai buka Laki minara ya Oh Harusnya Pass Ferry Sudah banyak orang ngantri ya Oke sekarang kita ngantri dulu Nah kalau kita mau beli tiket Kita kena Setelah kalian sampai sini So kita beratur dulu Ini lah Kita akan tanya abangnya Apa aja syaratnya Buat kalian yang mau pergi Singapura Atau Apalah ya Cuma Masih pagi jadi satu orang ada ya Oke tapi jangan khawatir Disini ada Ica Nah ini kalian boleh download ini Di aplikasi Oke Atau minta pendapat dari mereka lah Nanti ya Oke jadi So Kita ikut Rombongan kakak Bapak mana paspor Nah kita Kita satu Pemili ini Setelah kita beli tiket Nanti kita akan tanya ya Oke jadi giliran kita Oke jadi Satu kali pergi Berapa harga tiket ya kak? 500 ribu 500 ribu So kalau kita beli Bola balik berapa? Kalau pp nya 800 Kalau wangwainya 500 Oh lagi murah pp lah ya Oke jadi Buat kalian ini Saya sarankan beli pp aja ya So enaknya lagi Apa Tiket pp ini Kita boleh pakai sampai Bulan 12 Betul ya Jadi kalau kalian sampai Singapura Kalian boleh pergi ke Thailand Atau apa dulu Nanti baliknya lewat Singapura Oke makasih deh Oke ini Saya beli pp ya Ini tiket pulangnya Oke siap Sudah itu semua Oke jadi Apa aja syaratnya ini kak? Itu saja ya Sama PCR dua kali lah ya Buka vaksin Oh vaksin dua kali ya Oke Jadi ini Kapan aja boleh tukar Pas kita mau balik Di pelabuhan Betul tak? Ya Oke Terima kasih ya Yuk siap Oke jadi sekarang Kita udah selesai Beli tiket So Kita Pergi dulu Kesini Oke buat kalian Kalian sudah dengar tadi Jam berapa berangkat? Jam 8 ya Berangkatnya Kita tunggu dulu Oke setelah kalian sampai bawah So yang ini Pergi ke Malaysia ya Ke berangkatan domestik Ini yang ke Malaysia Atau pergi mana Domestik Kalau domestik ya Dalam negeri ya Dan di Sebelah sini Tempat kita Nunggu Atau Masuk ke Pelabuhan Atau Ke Singapura Ke berangkatan Internasional Oke Oke setelah kita Sampai sini So Kita Ngantri dulu Oke setelah kalian Sampai bawah Kalian cari ada Starbox Kalian pergi ke sini Kita Scan dulu Keberangkatan Jam 8 Halo selamat pagi Oke siap Jam 8 Oke ya Oke Oke berhubung pengecekan Jadi kita matikan dulu Di imigrasi ini Oke setelah kita Cek imigrasi Imigrasinya Di sebelah sana Setelah kalian Cop Atau Lengkapi data kalian So disinilah Tempat ruang Tunggu dia Jadi Nanti kita Tunggu dulu Di sebelah sini Setelah kita Tunggu disini Nanti kita akan Masuk ke dalam sini Dan langsung ke belakang sana Tempat kita Nunggu Ini khusus untuk Ke Singapura Jadi apa-apa Benda buat kalian yang mau Singapura Lengkapi data kalian Macam vaksin Atau Ica Namanya tadi ya Dan hotel kalian Jom kita tunggu dulu Oke jadi setelah kita Lama menunggu So sekarang Kita mau jalan Kedalam dulu Kita beratur ya Ini orang-orang Orang Indonesia semua Tapi nanti dia akan Jalan-jalan Kedalam Habis itu Dia akan masuk Balik ke Kota Batam Macam kita boarding Naik pesawat Bro Halo selamat pagi Oke Terima kasih Pak Oke setelah kita Cek Paspor So sekarang Kita jalan dulu Sudah siap Kita berjumpa Sama Kakak-kakak cantik Ini Oke So sekarang Kita Jalan dulu Bro Pergi mana bro Ke Singapura Singapura Kerja sana Kerja Oh ada permis sana ya Iya Wih Keren Apa yang asli mana nih Asli Jawa Asli Makassar Oh Makassar Oh asli Makassar Kerja Singapura Iya Cuma kan udah lama Tinggal di sini juga kan Di bottom ya Tapi Macam mana kita dapat Permit kerja di Singapura ya Iya Kerja di Singapura Saya kan Udah lama lah ya Kapal kan Oh kapal Jadi sistem kerjanya kan Work permit per 2 tahun gitu Per 2 tahun gitu ya Enak lah ya Oke lah Bro Thank you bro Yuk Nah Oke setelah kita sampai sini Dan ini adalah Belaguhan dia Bebas tarik tunai Mesin ATM Balapun Oh Oh Mana pula Berdipas tarik tunai Hei Jatuh gak Kayaknya disana dia ya Kayaknya dirobek sana Apa mau balik ya Ini tadi Nama-nama Oh Rudy Rudy ya Oke Terima kasih Oke Setelah kita sampai sini Ini adalah kapal yang akan bawa kita ke Malaysia Oke Kita udah sampai di kapal So apa yang kita dapatkan disini Ini adalah ruang Ruang tunggu Oke Sangat nyaman Dan Oke Kita boleh lihat dia punya Kapal Sangat Bersih ya Ini adalah deck pertama Oke Jom Kita naik dulu Atau Auto Jom Oke Kapal ini sangat nyaman Dan Tidak ada orang Jualan disini ya Untuk toilet dia Jom kita pergi toilet dia dulu Wow Oke Bersih Dia punya toilet bersih Dan disini ada tempat barang ya So Deck belakang Tutup Saya mau Coba naik kartu sebelumnya Bang Ini Ini tamu VIP ya Boleh Ijin dulu Naik sikit Oke Siap Biar kawan-kawan kita tahu ini Bang ya Oke Jom Kita naik dulu Halo Bang Wah Oke Ini adalah tamu VIP Khusus buat kalian Orang kaya Tapi kalau kita orang Miskin ya Biasa-biasa aja ya Tapi kalian boleh pilih Yang bawah Atau atas Sama aja sih Bedanya Cuman disini Lebih Leluasa gitu ya Dan Disini kita boleh Lihat kapal Tapi sayang Lagi mendung Di luar ya Oh ini Tamu VIP gitu ya Bro Apa kelebihan Kalau kita duduk Di VIP Ada makan Kek apa Nggak ada ya Kalau makan Di bawah aja Tapi kalau VIP Sama aja Sama bawah ya Nggak ada dapat Makan gratis gitu Suasananya aja Yang beda Oke 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 Jadi bedanya VIP sama yang biasa Itu cuma Suasana aja Tapi kalau kalian Mau duduk selesai Ya kalian boleh Duduk di atas ya Assalamualaikum Ini Kalau tiket VIP Berapa tadi Bayar Sekitar Sekitar 800-700 Sebagian Oh sama ya Oh enggak PP ya Pergi aja Pergi Satu aja Oh mahal Oh bedanya 300 ya Kalau yang biasa Sama VIP Ya kalau kalian Banyak duit Boleh duduk Macam kakak kita Assalamualaikum Makasih kak ya Jom kita turun lagi Sebab kita Nggak duduk Disini ya Saya Janji sampe aja Oke sebelum Berangkat Saya akan Liatin dulu Nama Kapal ini Horizon Nama Nama kapal ini Adalah Horizon 8 Horizon 8 Dan kapal ini Sangat besar Ini pun pergi Ke sana Oh Horizon kapal Jom Kita masuk Dan tunggu Keberangkatan kita Sekarang kita tinggalkan Pelabuhan Harbor Bay Dulu Perlu kalian tahu Kalau kalian pergi Ke Singapura Cukupi Data-data kalian Atau Apa ya Kapal ini Itu kapal yang pergi Ke Mana itu ya Tanjem Balikar Sekariman kalau gak salah Ocean The Promed Kayaknya ini kapal pesiar Ini ya Kalau gak salah Ini Nanti ini Untuk Orang-orang Melancong Kalau gak salah Nah itu enaknya tinggal Di kota Batam Kalau kita menjalan-jalan Itu kita boleh ke Singapura Atau Kemalasia Itu dekat Dari sini Bisa naik kapal Sampai Ini kapal Menarik Airnya Airnya bersih Kota Batam Terpisah Terpisah Sama Lalu sedikit Saja Gapal besar Banget Oke Jadi Kita gak bisa keluar Ya Penampakan dari Belakang Tapi sayang Kalau kita boleh keluar Enak ya Kita boleh Nongkrong-nongkrong Di atas Gitu Sayang Dia pakai bahasa Inggris Polatnya Oke Kita udah Mau Mulai Mendekati Singapura Dan Kita boleh Lihat Kapal-kapal Besar Parkir Dekat Singapura Kenapa Dia gak Parkir Di Batam Aja Indonesia Wow Kapal-kapal Besar Ini Ruangan Ruangan Di dalam Terus kapal Lagi Perjalan Oke Kita udah Sampai Mau mendekat Di pelabuhan Ini namanya Pelabuhan Tanah Merah Kalau gak salah Oke Perjalanan Dari Batam Ke Singapura Itu Cuman 28 Menit Kalau gak Salah Lebih kurang 28 Menit Kita udah Sampai Di Singapura Dan Ini Adalah Pelabuhan Singapura Pelabuhan Pertama kali kita melihat pelabuhan Singapura Singapura Dari Batam Tanah Merah Ini adalah pelabuhan Tanah Merah Jadi kita udah berangkat Selamat Selamat bekerja Terima kasih Oke Oke Setelah kita sampai Singapura Kita tinggalkan dulu kapal ini Semoga Bye-bye aja Singapura Sisi tipis semua ya Oke Siap Thank you Siap Oke Jadi kita udah sampai di Terminal Tanah Merah Makanya keren Hai Tas loh Tas erfahren Ada Tot onto Sampai 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 Oke jadi setelah saya sampai sini so sekarang saya akan matikan kamera dulu sebab kita enggak boleh rekam di sini ya di Singapura Qatar nanti kita akan sambung sana kalau udah di luar Oke Oke setelah kita pengecekan imigrasi perlu kalian tahu kalian boleh jalan sendiri tanpa ikut tiket orang ya seperti saya ini nah kalian boleh beli tiket langsung di sini Singapore Ferry Majestic beginilah suasana terminalnya kalau di Singapura ya tuh naik country dan yang saya mau tanya ini adalah ATM ya ATM kita mau cari ya so sekarang kita exit dulu keluar oke sekarang kita udah di Singapura tapi ya kemana kita ini Oke sebelum kalian keluar tadi kan aku udah keluar ke sana tuh tapi aku enggak ada duit dollar so setelah kalian dari ujung sana kalau mau keluar kalian boleh lihat di sini ada money ah tak tahu bahasa Inggrisnya ya so sekarang saya mau tukar dolar dulu nanti kita akan naik bus menuju ke kota Singapura ya jadi apa-apa benda cuman kita tukar duit dulu Oke jadi disini aku mau tukar 800 ribu saya untuk naik bus aja ya jadi berapa penukaran 800 ribu di many changer ini Halo oke oke thank you Oke jadi kita udah tukar 80 dolar cuma dapat 27 eh 70 72 dolar 72 dolar ya 800 kita cuma dapat 72 dolar saja Oke sekarang saya mau keluar dulu cari bus ya Jom kita cari bus Oke setelah kita sampai di sini di sini ada bus bus dua tingkat bro jom semoga dia menunggu kita Oke setelah kalian keluar dari pelabuhan ini kalian boleh lihat di sini ada bus stop halo money? berapa? i don't know speaking english oh free no you go to MRT yes MRT 1 dollar 1 dollar go 1 dollar 1 dollar 1 dollar 90 cent oh pandai bahasa bahasa indonesia oke ongkos kita dari pelabuhan ke apa ke stasiun MRT 1 dollar 90 cent jam kita masukin dulu oke thank you belakang ada tiket ada tiket ya ya belakang oh ini oke thank you bro pandai bahasa indonesia ya jom kita naik ke atas melihat suasana singapura oh ada orang oh halo halo oke jadi sekarang kita udah sampai disini kalian boleh lihat video ini bagaimana saya keluar dari pelabuhan terus naik bus cuma 1 dollar 90 cent dan bus yang aku naik ini adalah bus dua tingkat ya nah beginilah suasana singapura ini sekali yang kita buat jalanan di singapura lah ya biar kalian lihat tapi kok sepi ya sepi gila jalanan di singapura bro hari tramsi jalanan di singapura jalanan di singapura awalki wawalki jalanan di singapura dan kita , k kita Tapi mendung ya, Singapura lagi mendung, slow slow, padahal ini hari apa ini, sepi gini ya, ok padahal hari biasa, tapi di Singapura sepi ya. Oke, untuk penumpangnya, kemudian, kemudian. Aku akan buatkan video ini sampai ke tempat saya akan minap nanti ya. ... ... ... ... Bersih ya Di Singapura ini Satu ringgit berarti Sepuluh ribu Sepuluh ribuan ya Lalu dolar Sepuluh ribuan Jarang ada mobil Di Singapura bro Gak semacat Jakarta ya Singapura Bersih ya Bersih ya Gak semacat 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 Ini adalah suasana jalanan di Singapura Di setiap bus stopnya akan berhenti Semua dua tingkat pas ini Tidak ada bus biasa Di Singapura tidak ada bus biasa Tidak ada beli kata Padahal lagi di sana ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton